halo teman teman ini kita mau cek pohon durian lagi terserang kutu kebul ini contoh yang parah kenapa karena ini kemarin enggak disemprot satu minggu di skip gitu karena anginnya besar gitu jadi contohnya kayak gini nih nih ke serang kutu kebul gitu ya daun muda dimana kita habis pruning nah dia itu keluar tunas muda panjang-panjang tapi sayang hancur diserang kutu kebul dan ini saya sudah ngecek ke semua pohon semua pohon seperti ini sama semua kayak gini sayang banget jadi itu satu minggu enggak disemprot tuh alesannya tim di kebun itu karena anginnya besar jadi enggak disemprot tapi momen saat itu pas banget berkepatan dengan daun muda dimana itu sangat rawan sekali sama kutu kebul sayang banget semuanya oce baur musangking itu semua kena padahal daun-daun tuanya seger sehat hijau pekat kayak gini tapi daun mudanya hancur ini musangking ya sebenarnya daun tuanya bagus gitu nutrisi tercukupin air cukup walaupun di musim kemarau kalau udah daun tuanya jadi bagus nutrisi cukup organik kimia tuh terubusnya juga panjang responnya tuh bagus gitu habis pruning terus kemarin kita pupuk pakai NPK yaramila faster ya itu bagus sudah kita lebar gundukan kita isi organik suka bakar trikoderma aman nah dan mudanya nih yang kena sayang banget ya udah ini nggak bakal bisa sembuh nggak akan bisa ditolong jadi kita nunggu tunas baru ini bertunas muncul lagi terus jangan sampai telat lagi dimana daunnya keriting jadi keriting karena diserang kutu kayak gini sayang banget nih tuh putih-putih ini apa namanya kalsium disemprotium juga jadi secara unsur hara itu sudah tercukupi sebenarnya cuman penyemprotan sayang nah ini juga semua pohon semua pohon seperti ini rusak nah tuh 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 ini sapin apa namanya klorofil atau zat hijau daun dari pohon kayak gini tuh udah nggak bisa selamat ini semua di ujung hanya di daun baru daun tuanya nggak ada masalah semua tercukupi aman hanya itu aja yang jadi di kendala sayang banget nah ini juga harus dicek airnya kecil banget atau mungkin udah habis udah kita nyalain setengah jam lebih tadi sayang banget sayang banget tuh daun-daun-daun mudanya rusak di sana juga tuh dari atas semua ke sana tadi saya cek satu par satu semuanya kena kutu kebul ini daun muda lagi nih kalau telat lagi udah selesai padahal dalam satu bulan nah ini contohnya nih nah ini masih oh ini mati kok masih ada yang hidup belum kesemprot padahal tadi pagi habisnya memperot infonya tapi masih masih ada yang hidup walaupun sebagian juga udah mati sih nah ini ada yang hidup ada yang mati satu hidup mati hidup yang lainnya mati itu bahaya banget nah kalau ditanya dibahas minyak pakai apa kita biasanya pakai decis atau kurakon itu udah udah bisa mati dia bisa dikendalikan ini sampai ada apalpukat juga sama habis sama kutu kebul apalagi alpukat doyan banget kutu kebul ini jenis sub 034 ya sayang banget jadi satu bulan lalu pas itu kita pruning ekstrim ini bekas pruningnya masih ada satu bulan lalu ya wah tapi ini dia daunnya jadi mengecil nutrisinya zat hijau daunnya disedot habis dimakan jadi keriting rusak semua jadi buat temen-temen masih waspadah kalau saat udah mulai tunas baru itu harus segera di semprot semprot aja kalau perlu kalau serangannya masif kalau perlu seminggu dua kali nggak usah nunggu diserang dulu langsung aja jadi mendingan tindakannya itu preventif lah daripada kuratif ini kuratif juga udah nggak bisa udah nggak bisa diapa-apain padahal udah prageneratif ini karena beberapa pohon sudah ada yang berbunga secara alami tanpa booster tanpa perangsang tanpa MKP tanpa apapun berbunga sendiri muncul jadi kalau sehatnya harusnya tahun depan bisa berbuah tapi kalau begini ya nggak tahu deh nanti ya sayang banget terus airnya juga kurang lebar ini fending kedua tuh yang itu udah nggak selamat kena menggeret batang ntar kita bahas lagi tuh ini sampo C juga kena sama tuh nah daun muda di ujung daun daun tuanya mah aman daun mudanya aja rusak habis di pruning tuh biasanya memang keluar tunas baru banyak nah ini di skip jemprotnya sayang ya teman-teman jadi jadi pelajaran lagi sebenernya sih udah pernah ya ini jadinya begini dulu tapi ini keulang lagi ini sepentingnya kita untuk nge-remander penjaga atau tim kebun untuk lebih di wire lagi atau apa ya lebih menjaga SOP lah ataupun yang kemungkinan yang akan datang jika kita tidak melakukan SOP akibatnya tuh kayak gini fatal nah ini air udah mau habis nih semprot sore eh siram sore bauer pun juga sama nih jenis bauer tuh kayak gini deh langsung keriting daunnya sederhana padahal hanya semprot aja seminggu sekali ada serangan maupun nggak ada serangan ini daun mudanya hancur semua padahal tuh daun muda semua tuh hancur teman-teman daunnya mengecil semua nggak ada yang bisa gede tuh semua daun mudanya rusak tuh padahal lagi sehat-sehatnya pohon lagi bagus-bagusnya pertumbuhan cabang sedang apa bertunas mana dia dua kali disusul lagi nih belum gede udah disusul lagi sebenernya nah kalau daun tuanya mah aman tuh daun tuanya hijau hijau pekat lebar-lebar cabang cepet besar ini pasti akan keganggu ke proses fotosintesis nah ini kayak gini nih biasanya udah mulai kayak gini langsung aja semprot ga usah nunggu apa-apa lagi kalau mau mendung mau hujan mau angin pakai pelindung badan kita semprot ini juga sama ini saking udah besar banget udah lima meter lebih ini 5 hektat rusak daunnya tuh tuh masih ada yang bergerak malah nah ini tuh gulung ini udah besar banget ini ini bagian atas ya tuh udah pamut ini 170 cm cabang pertama itu dari tanah kemarin kita potong-potongin tuh kita bikin tinggi udah kita kurangin cabang-cabang atau ranting-rantingnya kemarin terus ini fungisida ini juga kayak kurang nih banyak banget padahal musim panas tapi hijau lumut ntar kita semprot fungisida juga kita review nanti apa yang diberikan matem ke pohonnya apa sih sebenernya kenapa telat dan sebagainya sayang kalo kayak gini bisa mundur panen kita ini karena ini akan menghambat masa pertumbuhan pasti gak mungkin enggak dengan daun yang rusak proses fotosintesis akan terhambat nih bower sama juga serang kutu kebun ini rusak padahal lagi seger-segernya cakep-cakepnya ini ini adalah pelajaran buat kita kebun pemula yang sedang merintis ini lumayan pukulan telak nih karena satu kebun gak cuman satu ke dua pohon tapi hampir semuanya bisa dibilang 99% semua anak kutu kebun nah ini juga parah malah dulu bagus banget terus pelajaran kedua narik atah harusnya kalo gak bisa yaudah gak usah ditarik digunting aja ujungnya nih padahal daun-daun tuanya oke hijau kalah nafas dulu baru nyampe kebun dah begini suguhanya ini ini bower juga sama susak semua ini sorry temen-temen durasnya kan panjang sekalian saya jadiin dokumentasi kalo ini berkepundurian tuh bener-bener menguras tenaga waktu otak pikiran juga uang jadi memang gini lah ya maklum kalo kalo akhirnya harga buah duran itu memang mahal jadi wajar gitu sesuai dengan apa yang di korbankan sesuai dengan apa yang udah dikeluarkan termasuk perawatan dana waktu pikiran seperti sebutin tadi ini juga ini juga lagi bagus-bagusnya lihat yang saya video tadi gak ada satu pun pohonnya gak kena gak diserang sama kutu putih atau kutu kebul ini ini bentuknya putih terus bisa terbang seluruh badannya putih termasuk bulunya sayapnya bisa terbang antar pohon jadi dia memang menyerang daun-daun muda dia menghisap sari nitrisi zatizo daun yang ada pada daun muda tersebut sampai rusak dan berwak menjadi kuning dan keriting hanya daun muda temen-temen kalo daunnya tua sih harusnya gak ada masalah tinggal kita kendalin jamurnya kita semprot pesticida yang lagi nyerang gitu kalo tua tapi kalo daun muda udah gak bisa ditawar kasih bahan aktif yang bisa menyerang eh menanggulangi atau mengendalikan kutu tadi kutu putih tadi nah nih semua triple triplenty juga disikat sama dia selama daun muda jadi bayangin banyaknya kayak apa itu populasi kutu putih disini banyak sekali populasinya populasinya banyak begitu ada makanan gak pake lama langsung diserang tanpa basa basi tanpa pandang bulu varietas apapun tanpa pandang bulu alpukat durian varietas bauer OCmu sangking gak ada yang dilewati sama dia satu pohon pun luar biasa itu sama OPT ya organisme pengganggu tanaman ini bauer ini juga OC ini udah daun muda lagi beberapa udah ada yang mau pecah ini harusnya langsung disemprot lagi besok deh kita semprot lagi pagi dengan pesticida bahan aktif yang tepat baik itu fungisida maupun insektisida yang tepat table udah saya buatin buat tim kayaknya gak dibaca juga table juga serangannya ini pakenya unsur hara apa eh sorry bahan aktif apa ya maklum ya temen ini daun muda lagi jangan sampai telap lagi kalau sampai telap lagi udahlah tau harus gimana ini bahasa orang nada yang putus asa sedih sedih sebenarnya sedih banget mana dua pohon mati yang situ kena penggerek yang ini mati enggak hidup enggak malah berbunga banyak banget ya kita jadiin aja karena ini dan ini juga deket emang rencana ini tumpang sari nanti kalau udah gede berapa kali panen kita buang ya udah ini kayaknya harus emang akan dibuahin duluan biar dia ini alami perbuahnya jadiin buah habis itu ya udah kita dongkel jadi ntar ini dia bisa lebih mekar berkembang terus ini kita geser kalau nanti kita kasih apokatnya di pinggir kita bikin pendek nah itu bunganya tuh luar biasa power yang saya bilang tadi tanpa perangsang tanpa apapun disana juga ada OC yang berbunga pohonnya sehat nah yang itu karena penggelektor kita bahas deh di video sendiri terpisah ya buat temen-temen ini maaf saya cuman sharing aja bukan bermaksud menggurui atau apapun cuman berbagi berbagi pengalaman yang terjadi dan yang kita hadapin di kebun kita ya untuk bisa tahu video kita yang lain ntar nih kenapa terus tadi kenapa berbuah penyebabnya apa gimana cara ngebuain dan lain subscribe aja youtube channel kita kebun gudung farm iig facebook sama tiktok juga sama kebun gudung farm untuk bisa tahu informasi pengalaman kita gimana cara menangani dan penyebabnya temen-temen thank you sudah menonton thank you buat waktunya terimakasih ketika terimakasih yang terimakasih terimakasih